Halo Halo balik lagi di SP Project di video kali ini berdasarkan judul ya gue sudah jelas Gue pengen share tentang 7 rekomendasi soundcard untuk setup home recording era 2020 sampai beberapa tahun ke depan Disini gue pengen gak banyak-banyak itu sih gak banyak-banyak pilihan Yang pertama soundcardnya itu rilis gak terlalu lama di kisaran tahun 2019 sampai sekarang 2020 Kemudian yang kedua soundcard tersebut menggunakan konektor USB Type-C Jadi pilihan hanya dua itu saja yang pertama dia menggunakan USB Type-C dan yang kedua soundcard tersebut rilisnya dari tahun 2019 ke atas Oke langsung aja video ini video ini gue bikin live karena gue gak sempet bikin video post pro sebelumnya Sorry banget jadi kalau misalkan ada salah-salah kata mohon banget dimahalumi karena ya ini ceplas-ceplas aja Pasti banyak belepotannya By the way home recording itu memang rame banget semenjak si Billy Ellis itu waktu dia rilis lagunya Bad Guy Dia menang karena di lagu itu dia masuk dalam kategori Best Music Production di Grammy Awards Dan yang harus kalian ketahui mereka itu katanya mereka itu produksi di rumah ya alias setup home recording sudah jelas Jadi ya tidak nempet-nempet lah sama konsep video ini tentang soundcard-soundcard untuk home recording Langsung aja Di sini gue ada beberapa opsi Sebelumnya gue pengen jelasin bahwa beberapa pilihan soundcard yang gue sebutkan disini itu berdasarkan Tanda kutip ya brand-brand yang sudah terkenal di luar negeri sana atau di beberapa negara brand ini sudah sangat terkenal Jadi masalah kualitas mungkin sudah tidak direkukan karena sudah banyak sekali yang menggunakan produk dari brand-brand tersebut Dan brand-brand tersebut itu memang gue akuin desainnya sudah bagus-bagus dan keren-keren dengan beberapa fitur yang mungkin keren Yang kedua Untuk masalah harga disini gue bikin segmen di bawah Di bawah berapa ya enaknya di bawah 5 juta aja deh Dari harga sampai mentok-mentoknya 5 juta aja Tidak lebih dari 5 juta karena takutnya teman-teman tidak sampai untuk belinya Jadi kalau kelas di bawah 10 juta kan orang-orang Indonesia masih banyak yang memilikinya untuk setup home recording Langsung aja Enggak banyak cipik-cipik disini gue sudah ada beberapa Eh dia hilang Oke Nah untuk produk yang pertama disini gue pilih Presonus Studio 24C Disini langsung kita lihat di marketplace seluruh regi Disini Dia ini rilisnya tahun 2019 kalau gak salah Yang pertama dia itu memiliki dua buah input Combo jack dengan phantom yang menjadi satu Jadi kalau misalkan phantomnya nyala input 1 input 2 aktif phantomnya Dia ada meternya disini asik Jadinya bisa kelihatan Bukan cuma sekedar LED seperti songkat-songkat yang pada umumnya dia ada meternya disini Knopnya juga seperti yang pada umumnya Dengan bodi balutan aluminium press metal disini Pokoknya kalau Presonus bikin produk pasti keren Gue ada beberapa teman yang memiliki produk Presonus dan keren Benar-benar keren produknya itu kuat Dari segi daya tahan si hardwarenya Dan dari segi daya tahan penggunaan Presonus ini bisa dipakai untuk jangka panjang Lanjut Dia ini menggunakan USB tipe C atau USB type C Nah disini ada MIDI port Buat teman-teman yang masih menggunakan MIDI port Soundcut ini bisa digunakan Jadi teman-teman usah panik Disini USB type C nya By the way dia pakai 2.0 Belum 3.0 Dan dia outputnya itu cuma 2 TRS ya Seperti biasa Seperti pada umumnya TRS Disini ada 2 L dan R Kemudian ada 1 buah headphone jack Ya standar pokoknya seperti ini Untuk setup home recording dia kecil Tapi enggak ringgih gitu Brenna metal Keren loh pokoknya Kalau bikin produk Dalam paket penjualannya Dapat ini nih Ada USB type C To USB A Ada USB type C To USB type C Keren keren Harganya di kisaran 159 US Lempangin aja lah 160 Sekarang kita coba Pakai kalkulator Kalau misalkan masuk ke Indonesia Dikali US Sekali ini ya US itu kurang lebih harganya Di 400 14850 ya Kalau enggak salah ya Oke Harganya kisaran 2,4 ya 2,3-2,4 lah Kemungkinan kalau di Indonesia Itu bisa 2,6-2,5 Ya mungkin bisa di atas 2,4 Karena nanti kena pajak Dan ini nih itu Yang jelas harganya mungkin Enggak sampai Mungkin ya Mungkin enggak sampai 3 juta Nah ini untuk Rekomendasi yang pertama Ada di Presonus Studio 24C Dia menggunakan USB type C Lanjut ke rekomendasi Yang berikutnya Di sini Tetap Masih sama Yaitu Presonus lagi Presonus IO Station 24C Kenapa ini Masuk ke dalam Rekomendasi gue Karena Gue suka banget Sama fitur Yang ditunjukkan oleh Presonus IO Station 24C ini Waktu dia rilis Di Nameshow Waktu itu Nameshow terakhir 2000 Berapa ya Gue lupa Dia Feather port Nyatu sama sound card Asik itu Jadi enggak ribet Simple Nah disini Ada feeder Feathernya ini Motorized Katanya Nah disini Kalau misalkan Teman-teman pakai Daunya Presonus Ini kelop banget Kalau misalkan pakai ini Dalam paket penjualan Nanti dapat ini Ada adapter Oh berarti dia USB power ya Dia bukan Eh bukan Dia pakai adapter Pakai external power Bukan USB power Dia menggunakan USB tipe C 2.0 Ada foot switch Ada headphone jack Ada output Menggunakan TRS Ada 2 combo jack Pasti ini bisa Phantom power lah Enggak mungkin Kalau enggak ada phantom nya By the way Disini Dia enggak punya Fitur loopback Dan Menggunakan Kualitas sample rate 192 kHz Up to ya Up to 192 kHz Dengan resolusi bittape 24 bit Asik Keren pokoknya ini produk Karena Presonus itu Kalau bikin produk Enggak main-main Keren ya Harganya ada di 299,95 Ya lempangin aja 300 Jangan pelit-pelit lah 300 US Misalkan dikali 14850 Kurang lebih Kalau masuk Indo Harganya kisaran 4,4 Enggak mungkin sih Kayaknya bisa sampai 5 juta Mungkin Mungkin sampai 5 jutaan nanti Ketika dia masuk ke Indonesia Tapi gue akuin nih produk Beneran keren Karena apa EO Station ya Feather portnya Presonus Nyatu gitu Sama sound card Bener-bener simple Dan praktis Kalau misalkan Tadinya kan ada Feather port yang pertama itu Dan dia tuh Enggak build in Kayak sound card Dia cuma feather port aja Kalau ini sudah sama sound cardnya Udah bener-bener simple Kalau misalkan Buat temen-temen yang Pengen punya Setup Meja gitu Satu yang gak banyak kabel Ini solusinya Kalau di Indonesia Di Indonesia Kemungkinan belum masuk Ini dia Belum masuk kayaknya Oke Adanya malah Dow crack Malum Indonesia Wajar Ambilkan saja Lanjut ke produk yang ketiga Produk yang ketiga itu Kira-kira brandnya Dari si Standbox UR22C Oke Sambil menunggu dia loading Kenapa dia masuk Kedalam kategori 7 Recommendation card gue Karena ya jelas Dia tuh Rilisnya Ya tahun 2000 Berapa ya 2019 Kalau gak salah Kalau gak salah ya Disini Ya tampilannya Kita lihat Yang jelas Standbox Pasti kalau bikin produk Hampir mirip Tapi presonus gitu Cuman Ya dia harganya Masih lebih murah Karena produksinya Katanya Katanya Kalau standbox itu Di Indonesia Katanya loh ya Gue gak tau persis Karena gue pake standbox Dan standbox gue ini Harganya murah Karena Standbox yang gue pake ini Dia produksi Indonesia Walaupun dia brand luar Di produksi Indonesia Jadi harganya itu Gak terlalu banyak Kena pajak ini itu Dan harganya itu Bisa murah Kalau mungkin harganya Sampai keluar Bisa mahal Nah ini tampilannya nih Oke Bodinya kaleng Metal seperti biasa Seperti Soundcard standbox Pada umumnya Oke Pake penjualannya Dapat interface Dan Kabelnya Kabel USB nya Kita lihat bagian belakangnya Oh dia menggunakan USB 3.0 USB Type-C 3.0 Jadi kemungkinan Dia Bisa merekam Semperate Sampai dengan 32 bit 192 kHz Keren Bener-bener keren Dia bisa sampai 32 bit Karena Dia menggunakan 3.0 Phantom Power nya Di belakang Ngeselin nih Phantom Power yang belakang Oh masih ada MIDI port Sama kayak Presonus Studio 24C Tadi Dia ada MIDI port nya Jadi buat teman-teman yang punya Peralatan yang masih Menggunakan MIDI port Jangan panik Dia bisa dipakai Output nya sama TRS Kita lihat bagian depan Ada combo jack Ya Phantom nya nyatu Nyala satu Nyala dua Berduanya ada fitur Hi-Z Line instrument Seperti biasa Headphone nya satu Dan output nya Ada LED nya Kayaknya disini LED muter Kayak si Focusrite gitu Keren Keren kan Harganya Di Indonesia Kayaknya ada nih Kalau gak salah Di Indonesia Pasti ada nih Standback Oke Bener ada kan Di Indonesia Harganya Kisaran 3.8 Untuk hari ini Gue gak tau Nanti bisa naik apa Enggak Untuk hari ini Harganya 3.3 Bukan 3.3 3.3 3.380.000 Kurang lebih Segini harganya Dan udah Ada yang beli Ini bukan waktu Udah ada yang beli Di Indonesia Ada berarti Jadi teman-teman Gue usah pusing Karena Sorkat sebelumnya Yang gue sebutkan Dia masih Produk goib Karena belum keliatan Gue gak tau Yang studio 24C Kayaknya dulu Gue pernah ngeliat Di Indonesia Ada yang sempet jual Coba kita cek lagi Ada gak Oh ada Harganya 2.7 Iya bener kan Gak nyampe Ada yang nyampe 3 juta juga Cuman belum ada Keterangan terjual Gue gak tau persis Lalu kita balik lagi Ke standbox nya Nah ini dia Untuk spesifikasi lanjutan Si standbox ini Memiliki dynamic range nya Sampai dengan 102 dB Kecil Ya biarin aja lah Karena harganya masih murah Diiritin Mungkin Dia ada fitur loopback nya Buat temen-temen yang pengen Coba live streaming Kayak gue Kayak gini Live streaming Jalan daw Kayak gini Jalan daw Live streaming Temen-temen harus Pake soundcard Yang ada loopback Jadi biar gak ada latensi Itu asik Menurut gue Jadi dia ada fitur loopback Dan ada DSP Bawaan Dari Dari si standbox nya Seperti UR824 Yang gue pake ini Mungkin lebih Diperbarui lagi ya Karena kan UR series Yang lama itu kan Keliatannya jadul banget kan Kalau ini mungkin Pembaruannya Next Kita lanjut Ke soundcard Yang berikutnya Kira-kira ada apa Brand nya Ayo Selanjutnya itu Ada di Solid State Logic SSL2 Kenapa SSL2 Ya itu dia Kemarin waktu Sempet Dia pre-launch gitu Kan kayak sempet nampilin Beberapa gambar-gambar gitu Dia rame banget nih Banyak banget yang ngomongin Masalah si SSL2 ini Disini gue gak pilih SSL2 plus Karena apa Karena mungkin ada beberapa Temen-temen yang lebih Memilih outputnya 2 Biar gak nambah duit Gitu kali ya Ya karena Cuma nambah dikit doang gitu Dapet outputnya 4 Dan Kita lihat yang SSL2 nya ini Gue gak tau di Indonesia ini Ada apa enggak Kalau si POS version itu kan belum ada Nah kita lihat gambarnya Oh dia ada 4K Kalau Audio 4K itu gimana ya Gue belum pernah denger sih Mungkin Jadi lebih detail Mungkin Oke Phantom powernya terpisah Antara channel 1 dan channel 2 Ini menurut gue Suatu Gebrakan Disongkat di bawah 5 juta Dengan Apa namanya ya Individual Phantom power Jadi gak nyampur gitu Kalau soundkat pada umum kan Nyalain phantom 1 Dua-duanya nyala gitu Kalau ini gak bisa Jadi kalau misalkan Nyalain channel 1 Yang nyala cuma channel 1 Yang channel 2 nya gak ikut nyala Sama phantom Dia ada fitur light instrument Seperti soundkat pada umumnya Kemudian Knopnya juga simple Ada gain Seperti pada umumnya Ada monitor Ini monitor level Oh ini main mix Seperti biasa Mix host Atau Di soundkatnya Kemudian disini ada headphone Knop Kita lihat ke bagian sisi belakangnya Oke Dia menggunakan USB type C Tapi masih 2,0 Headphone nya 1 Headphone jack nya Output nya 2 Dan dia menggunakan combo jack Pasti bisa pakai condenser Kalau itu Dan disini gue belum dapat informasi Perihal dynamic range nya Tapi dia bisa mendengarkan Apa ya Dia itu bisa ngasih sample light Sampai dengan 192 kHz Dengan resolusi beat tape 24 bit Dan itu Keren Keren banget Ya Udah cukup lah Karena kebanyakan orang-orang Pasti rekaman Masih pakai 24 bit 441 Atau 24 bit 48 Ya kan Jarang yang pakai 192 Mungkin hanya beberapa Profesional producer yang masih Pakai 192 ya Karena kebanyakan Home recording Juga dapat MP3 Juga udah pada seneng kan Tapi kan beberapa producer Juga gak seneng Kalau misalkan dapat datanya MP3 Oke Kita lihat Lagi Bodinya keren beneran Kropnya di atas gitu ya Modelnya kayak Kayak M-Audio Kalau kata gue sih Dia Dia bukan Itu ya Bukan external power ya Dia masih menggunakan USB power Ini keren Harganya itu Coba kita cari dulu Di Indonesia Harganya Ada gak ya Ayo ada dong Wiss Ternyata ada Saudara-saudara Harganya di kisaran 4,9 ya Nyerempet 5 juta kurang lah 4,9 50 5 juta kurang Sama ongkir gue ucap 5 juta Cret Dapet SSL 2 Disini bisa dibeli Di Tokopedia ya By the way Gue gak disponsori Siapapun Dari pikimanapun Gue gak disponsori ya Disini gue cari cepet aja Tokopedia Karena Tokopedia itu Banyak Pilihan brandnya Nah disini harganya Di MDC Nah ini kayak gue kenal Ini punya mas Donnie nih Halo mas Donnie Kalau menonton Ini Mas Donnie sering MDC Media Digital Center Amazil Musik Biasanya Menjual 4,956 Oke Hariannya udah 99 Mungkin sudah include Include Sampajak Oke next Selanjutnya Ada produk Apalagi ya Yo Next itu Selanjutnya Ada di produknya M-Audio Kenapa M-Audio gue masukin Karena M-Audio itu Bagus Gue pake M-Audio Dari tahun 2000 Berapa ya Lupa Pokoknya jelas Gue pake sombat audio ini Ini lama banget Dan ini bukan M-Audio yang sebelumnya gue kasih Apa ya Recommend Namun ini Recommend yang terbaru Namanya itu M-Audio R192 6 Ribet jelasinnya Nah ini dia Ini pake penjualannya Dapet USB Type-C To USB-A Dapet USB Type-C To USB Type-C Untuk tampilan depannya Wis 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 Depannya Depannya Nah ini dia Ini bisa buat main gitar Ini enak nih Entah kenapa gue Kalo sama shortcut Yang buat gitaran enak Itu pasti gue beli Semoga gak hilap Di belakangnya Ada kombo juga Di depannya Ada ini Rakus ya Tapi inputnya Tetep yang gak baca Dua teman-teman Jangan terkecoh Ini hanya untuk Pre-amp G-Vet Lupa gue Apa jenis Biasanya buat main gitar Pokoknya harus nyolok kesini Biar lebih enak Suaranya lebih gahar Dia menggunakan USB Type-C 2.0 Dengan resolusi beat type 24 bit Semperate sampai dengan 192 kHz Dia gak punya fitur loopback Ada MIDI portnya Jadi jangan panik Seperti yang gue bilang sebelumnya Fitur tambahannya Kayaknya gue belum ngelik Belum ada temen gue yang pake ini Mungkin kalau ada yang punya Gue coba Karena gue sering minjem sound card orang Buat gue cobain Buat gue review lah Ini keren M-Audio M-Audio itu Yang gue akuin Daya tahan dari produknya itu lama Karena gue pake M-Audio Dari tahun Dua ribu Berapa ini ya Dua ribu sembilan Dua ribu berapa ya Dua ribu Dua ribu sepuluh Gue lupa Dan ini masih hidup Masih bisa Bekerja dengan Sebagai mana musinya Pokoknya Keren untuk produknya M-Audio Next Selanjutnya itu Ada produknya Ya lagi-lagi Produk yang Rame Eh harganya gue lupa jelasin ya Si M-Audio ini Harganya ada Di 169 Lembengin lah Jadi itu 170 Jangan pelit-pelit banget Ngerin duit 170 US Dikali 14.000 14.850 Harganya sekitar 2,5 Kalau misalkan mau Masuk ke Indonesia Mungkin Kalau sama pajak lain-lain Bisa nyampe 2,8 Sampai 3 juta Kayaknya Kemungkinannya Oke next Selanjutnya itu Ya lagi-lagi Yang gue bilang lagi-lagi Itu ya Ini dia Selanjutnya itu Yang Orang pasti udah tau Focus Red Sky Red 2i2 3rd Gen Oke Kenapa ini Masuk rekomendasi gue Ayo kenapa Yang jelas Brand ini Gue bingung Mau namanya apa lagi Alasan pertama itu Gue bingung mau namanya apa lagi Namanya apa lagi ya Oh ini aja kali ya Focus Red Karena rilisnya itu Tahun 2019 Dan dia Tampilannya seperti ini Mungkin gue udah bikin videonya Nanti kalian bisa lihat Tampilannya seperti ini Bodinya metal Depan belakangnya plastik Menggilap gitu Warna merah Si merah Yang baju merah Jangan sampai lolos Asik Dia menggunakan 2 buah input Combo jack Dengan phantom power Satu untuk semua Satu untuk semua Nah Adalah instrumen Dan fitur airnya disini Fitur airnya ini Gue kurang ngerti untuk apa Yang jelas Kalau misalkan Lu pake focus red Ada fitur air Dipencet Dia lebih bright Lebih serah Ini buat main gitar Asik Cuman Agak sedikit Batuk-batuk Gapapalah Wajar lah Namanya juga harganya Masih mulai By the way Gue gak tau Di Indonesia sekarang itu Harganya berapa Kemarin masih di 2 jutaan Dan sekarang itu Harganya katanya udah naik Sampai ke 3 jutaan Jadi Si focus red ini Menjadi barang yang Harganya mungkin Naik ya Bisa sampai 3 jutaan Mungkin ke depannya Dia menggunakan Apalagi ini Outputnya Oh outputnya Simpel begini Ada 2 buah output Dan 1 buah USB Dan ada kunci Gembox ini Biar gak hilang katanya Dikasih gembox itu Sekedar tambahan info Dia menggunakan USB Type-C 2,0 Jadi bukan 3,0 Dan selanjutnya Dia tidak memiliki fitur loopback Dengan dynamic range Kurang lebih Ada di kisaran 113 dB Berdasarkan apa yang gue baca Di forum resminya Si focus red Sempel rednya Bukan 192 Eh 192 ya 24 bit 192 Dynamic range nya 111 Salah baca Malum Mata gue sedikit Ngawur Dia tidak menggunakan Adaptor Sudah jelas Dia menggunakan USB power Kemudian Dia ini Tidak memiliki fitur loopback Jadi seperti Sound cut jadul Seperti umumnya Cuma produknya Di rebrand Dan dikasih fitur tambahan air Dan lebih kecil Gue pake disini Ada Ini gak keliatan mungkin ya Lagi nempel Gue takut blue screen Kalau misalkan gue geser Ini Lagi nempel Gue pake disini Pokoknya Si focus red Yang Jadi nilai positif Bagi si focus red ini Bagi gue Gue beberapa kali rekaman Apa ya Kayak bikin video gitu Dari handphone ke focus red Jadi pake OTG Masuk ke focus red Dan itu asik Dan irik daya Itu aja Kelebihanan Mungkin Dan buat main guitar juga enak Premnya asik Harganya di 3 jutaan Kurang lebih Ya teman-teman And last Yang terakhir Ayo Yang terakhir Kira-kira Sound cut apa Yang bisa dapet Gue kasih gorengan Ada 3 orang yang Gak rekomen Hole Halo Hadir tapi telat Gak apa-apa Nanti videonya gue save Biar bisa ditonton ulang Sampai nunggu yang terakhir Biar mana Mana scene gitu ya Review Fair Studio By the way Fireware Fireware itu udah terlalu jadul bro Keren tapi jadul Gue gak Gak mau invest Buat Fireware Mungkin Untuk kedepan Gue lebih memilih USB Type-C Atau Thunderbolt series Karena untuk Mempertahankan Kelangsungan Ekonomi Teknologi Biar sound cut tersebut Masih bisa dipakailah Untuk beberapa Waktu kedepan And the last Sound cut yang terakhir Yang sudah ditunggu-tunggu Yang sudah dicari-cari Yaitu Audien Evo 4 By Audien Ayo Ada dong Ada dong Ada dong Internetnya lama banget Tadi Indomogy Error Selesnya dicecer Kesian Lalu Selesnya Nah ini Beberapa tampilan Dan dia ini Gue akuin Sound cut yang paling kecil Di dunia ini Yang menggunakan Combo jack Paling kecil Dan sound cut paling kecil Yang ada loopback Itu fitur utamanya Ini tampilannya Simple banget Inputnya di belakang Outputnya disini Menggunakan TRS Ada combo jack Dua biji disini Dan dia bisa Menggunakan Condenser microphone Karena ada phantom powernya Sudah jelas Dan cuma ada Satu knob disini Simple banget Ini digital Full digital Gue udah pernah Cobain Dan ini asik Jadi ini sound cut Bener-bener full digital Lo bisa kontrol sound cut ini Dari dalam Komputer aja Lo gak usah puter-puter Knob gainnya Lo gak usah puter-puter Buat Misalkan Channel 1 Gainnya semana Channel 2 Semana Itu lo gak usah Ngatur-ngatur itu Yang jelas Ini bener-bener simple Ada fitur smart gain Yang katanya bisa Bisa cari gain sendiri Nah itu fitur tambahan Yang keren Lalu fitur Yang menarik Dari sound cut ini Adalah Dia itu Memiliki loopback Untuk harga Kita coba cari Di Indonesia Btw gue udah pernah Pake Audien Evo 4 Atau Evo 4 By Audien Jadi itu Gue akuin Sound cut termurah Sound cut termurah Di 2020 Yang memiliki Fitur loopback Jadi kalau misalkan Teman-teman Mau live streaming Kayak gue Dengan uang 2 juta setengah Teman-teman Bisa live streaming Pake daun Harganya ada Di kisaran 2,490 Ya lempengin lah 3 juta 10 ribunya Buat ongkir TKJNA Murah Karena apa Ada loopback Semua sound cut Yang gue sebutin tadi Yang ada loopbacknya Cuma sih Stand bug Stand bug itu 3,3 3 jutaan lah Ini harganya Cuma 2,5 Lo bisa loopback Apalagi gitu Terus Dynamic range nya Kalau gak salah Dia yang paling tinggi Dia itu memiliki Dynamic range 113 db Dengan Oh tapi Sample rate nya Dikalahin Sample rate nya Ada di 96 kHz Dengan Bit depth Resolusi yang 24 bit Yang lain 192 Dia 96 Oh is okay No problem Karena Kebanyakan Teman-teman Pengandut home recording Yang mentok-mentok Kebanyakan di 48 Sudah seneng gitu Rekaman di 48 KHz Sudah seneng Jarang pakai 192 Jadi Ya buat home recording Untuk apa Gede-gede Dan gue sendiri pun Masih pakai 441 Ataupun 48 KHz Harganya Paling murah Dari semuanya Ini paling murah Dengan fitur yang mewah Nah ini ada Pream buat gitar juga nih Asik nih Main gitaran Gue udah nyoba Main gitaran Asik Dia non-adaptor Jadi dia USB power Dengan menggunakan Tipe USB 2.0 Belum 3.0 Atau Seperti yang Seperti Standback Standback itu kan 3.0 Kalau ini masih 2.0 Gak apa-apa Mungkin latensinya Beda jauh Sama si Standback Dan resolusi audio Juga beda jauh Sama si Standback Tapi dia memiliki Dynamic range Yang tinggi Sudah selesai 7 rekomendasi Soundcut Untuk home recording Kali ini By the way Terima kasih Buat teman-teman Yang udah Sempetin Waktunya Untuk Menonton Video ini Nanti video ini Gue akan save Biar bisa ditonton Lagi dari awal Lagi-lagi Gue bilangin Gue lagi males Bikin video Jadi gue Bikin live streaming Jadi biar lebih Lebih asik Lebih Lebih apa ya Lebih Lebih apa adanya Gitu Gak dibuat-buat Gak editan Dan disini Gue gak di endorse Siapapun Dan disini Gue gak di endorse Siapapun Lagi-lagi Gue gak disponsori Siapapun Dan ini berdasarkan Apa pendapat gue aja Enak Abis minum Oke Sorry banget Kalau misalkan ada Kesalahan informasi Karena ini Ceplos-ceplos dedakan Gue bikinnya Gak ada konsep Thank you for